Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama saya Benang Sekarang Medani Rp03 dari kelas 2D4 Teknik Informatika A disini saya ingin mempraktekan cara instalasi framework GII yang pertama framework GII itu bisa di install dengan dua cara yaitu menggunakan template dan menggunakan komposer disini saya akan mencontohkan menginstall GII dengan menggunakan template terlebih dahulu pertama kalian siapkan web browser kalian lalu buka webnya GII framework lalu juga sudah pada bagian bawah terdapat download lalu ke framework seperti yang kita bilang tadi GII bisa di install melalui dua cara yaitu melalui komposer yang lebih recommended daripada menekan template disini saya ingin mencontohkan yang melalui template terlebih dahulu untuk yang pertama GII terdapat 2 yaitu GII II Basic lalu terdapat GII II Advanced untuk yang basic itu hanya untuk front-end dan back-end tidak dipisah yaitu jadi satu web kalau untuk yang GII II Advanced terdapat seperti dua halaman yang berbeda yaitu yang front-end itu buat user biasa lalu untuk yang back-end itu untuk admin disini saya ingin mencontohkan yang basic terlebih dahulu yang menggunakan template kita download yang GII II with basic application template sudah kita simpan di terserah disini saya ingin meletakkan di dokumen tunggu sampai download di Brazil saya ingin menonton ini sudah terunduh disini kita ekstrak terlebih dahulu kalau tidak kita bakal langsung luar bentar untuk file basic ini bisa kita pindahkan dengan menggunakan ctrl-c kita akan proses ekstrak berjalan lalu jika sudah kita letakkan di tempat localhost kita kalau disini saya menggunakan laragon bertempat di c laragon lalu www disini kita paste template GII yang basic tadi jika sudah maka GII sudah siap digunakan untuk menghasilkan di basic yang menggunakan template kita dapat menggunakan browser lalu ketik localhost pastikan web server Anda sudah berjalan disini lalu kita ketik folder tadi yaitu basic oh ya sebelumnya itu kita harus memberi cookie secret key letaknya di ini kita buka dulu menggunakan vs code saya disini menggunakan open with code ini maka akan otomatis membuka vs code untuk tempat settingan cookie itu terdapat di config setelah itu cookie validator key ini kita masukkan terus setelah kita simpan kita refresh ulang webnya maka aplikasi GII dengan instalasi basic telah berhasil digunakan selanjutnya kita ingin mencoba yaitu memasang template GII advance lalu sebelumnya kita download template tersebut dan klik ini dan jika sudah kita simpan bebas di order mana kita simpan di dokumen lalu kita save setelah file GII terdownload kita buka terlebih dahulu kita copy dari folder ini dengan menggunakan ctrl c biarkan bahasa sextract berjalan selamat menikmati sudah selesai kita copy kita pindahkan ke localhost kita atau webserver kita disini saya bertempat di laragan lalu www kita paste disini sudah kita akan menggunakan vs code untuk mengganti settingan-settingan lalu kita akan menghubungkan ke database kita open seperti yang saya bilang sebelumnya pada GII advance ini terdapat dua halaman yang berbeda yaitu untuk halaman admin dan user disini terdapat frontend dan backend kita akan menggunakan terminal baru kita ketik PHP ini lalu kita pilih development yaitu mengatakan 0 lalu kita ketik yes maka akan menggunakan settingan-settingan yii sekarang kita buat database baru kita login ke php.madmin disini saya menggunakan user bintang rezeki lalu saya membuat database baru setelah itu kita create sudah kita buka lagi visual studio code kita setting database di common lalu config lalu main lokal nah kita sesuaikan settingan database di asing-asing laptop atau komentar kita disini tadi bernama database namenya bernama yii2d.lep lalu untuk username saya menggunakan bintang rezeki dengan password untuk d23 untuk host biarkan lokal host jika server database di luar atau di cloud kita dapat menggunakan IP dari cloud tersebut kita simpan sekarang kita akan menjalankan database migrate yaitu akan membuat tabel di database di template kita ketikkan php.yee migrate maka akan menjalankan migrasi lalu kita apply dan mengetik yes maka otomatis akan menjalankan migrasi yaitu dengan membuat tabel user kita lihat di database kita refresh terlebih dahulu maka akan terdapat tabel migrasi dan user sekarang kita akan coba menggunakan aplikasinya yaitu dengan memukai browser lagi kita ketik level host terus foldernya bernama advanced lalu frontend lalu web kita buka juga lagi untuk yang backend localhost advanced backend web tampilannya terlebih berikut untuk backend tidak dianggapi dengan fitur site up untuk frontend terhadap fitur site up lalu kita mencoba membuat user baru ini kita memberi email ck untuk email dengan ck untuk password tentang kb3 lalu kita site up untuk disini yi sebenarnya memberikan fitur yaitu untuk verifikasi email tapi untuk sekarang tidak bisa karena kita belum setting untuk my server jadi untuk mencoba user tersebut kan jika posisinya seperti ini maka user tidak bisa di login ini saja login jk melalui password bintang dianggap salah karena posisi akun tersebut belum terverifikasi untuk kita melewati tersebut kita buka database lalu tabel user ada tabel user pada status ini jika 9 itu artinya tidak terverifikasi untuk angka 10 itu menandakan terverifikasi setelah berhasil default maka kita coba login kita klik login maka akan bisa kalau kita coba di frontend kita login dengan bintang rezeki lalu positifnya bintang 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 kita login maka akan bisa disini untuk instalasi yii2 menggunakan template sudah berhasil disini saya ingin mencontohkan instalasi yii2 dengan menggunakan composer yang pertama kita harus mendownload yaitu sebuah paket manager berama composer untuk composer kita ini website untuk get composer lalu klik composer lalu setelah itu pergi ke selaman download kita download composer setup disini positif saya sudah mendownload composer ya selesai kita klik open ini kita klik install for all users lalu ini biarkan bisa dicintang lalu kita next nah untuk php disini akan otomatis muncul disini saya menggunakan php8 lalu kita next jika internet anda menggunakan proxy proxy ini bisa di enable kita masukkan proxy jika saya menggunakan proxy tidak usah di enable disini saya tidak menggunakan proxy kita tidak centang kalau kita next lalu kita install jika komposer sudah terinstall kita finish kita tutup yang tidak terpenting dahulu disini saya menentukan instalasi basic yi2 dengan menggunakan komposer pertama buka command permanda seperti kita tadi kita akan meletakkan di localhost atau web server kita disini saya bertempatan gila menggunakan waragon yaitu kita berpindah directory terlebih dahulu kita gunakan cd directory sampai c terus kita lihat list tersebut disini ini ada folder laragon kita menggunakan cd laragon lalu enter lalu kita ls lagi untuk list view kita bisa melihat isi dari folder kita ke bwb cd bwb sebelumnya kita clear agar terlihat terapi untuk install basic kita dapat menggunakan perintah composer grid project tanda pung tanda pung dua kali lalu prefer disk untuk versi prefer disk ini untuk versi stabil lalu kita ketik isoft garis miring i2 app basic terus untuk bagian sendiri ini untuk nama projectnya disini kita namakan basic composer lalu jika sudah kita enter biarkan proses komposter untuk mendownload yi jika sebenarnya sudah jika sebelumnya kan disini saya sudah menginstal yi basic maka untuk menginstal ini cepat karena posisinya file itu di-charge kecuali kalau belum install itu tergantung internet internetnya cepat maka downloadnya cepat tergantung 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 tunggu proses sampai selesai selesai jika seperti ini kita masuk ke folder tadi kita list dulu jika kita tidak tahu kita pindah ke cd basic composer lalu kita pindahkan kode visual support dan mengetikan kode titik kelebihan menggunakan composer ini kita tidak usah mengetik lagi untuk secret key cookie validator yang bertempatan di config lalu di web maka otomatis akan menggenerate key password sendiri sekarang kita buka menggunakan web browser kita lihat tetap bisa di titik localhost lalu border tadi basic composer tetap di titik web ini bisa diakses lalu kita akan mencoba instalasi advanced dengan menggunakan browser seperti tadi kita masuk ke folder web server kita jika posisinya sudah seperti ini kan kita masuk di basic composer kita akan keluar selangkah ke belakang yaitu menggunakan cd titik titik maka posisinya di folder bw lalu untuk install install yi advanced tidak berbeda jadwal yang basic kita ketik pulang composer lalu create project lalu tanda penghubung dua kali kita ketik prefer disk yaitu berfungsi untuk versi stabil lalu kita ketik yi soft iii2 app advanced lalu yang terakhir ini nama dari projectnya disini kita tulis event composer lalu kita enter harina terakhir ini kita ketik Terima kasih. 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 Terima kasih.